Halo sobat cerdas, di video kali ini kita akan belajar materi matematika tentang pertidaksamaan dari geometri dan disini diketahui bahwa nilai X ini berada di antara negatif P dan P, kemudian ini dia pertidaksamaannya, kemudian solusinya untuk menyelesaikan soal ini kita lihat dulu kita gunakan konsep dari pertidaksamaan nilai mutlak misalnya kita punya ini mutlak dari A kurang dari sama dengan B misalkan nah ini tuh dia hasilnya nanti imporan penyelesaian nilai dari A ini adalah yaitu dia dimulai dari negatif B sampai B jadi dia mulai dari negatif B sampai B nah jadi seperti itu dia konsepnya berarti untuk yang ini juga sama nih dia akan berada di antara negatif 1 dimulai dari negatif 1 ya kemudian sampai 1 jadi seperti itu kedua ruasnya kita bagi dia dengan 2 berarti nanti jadinya negatif 1 per 2 kurang dari sama dengan sin 2X kurang dari sama dengan 1 per 2 nah jadi itu nilai dari sin 2X nya seperti itu dia adalah yaitu untuk negatif 1 per 2 untuk negatif 1 per 2 adalah yaitu sinus negatif dari pi per 6 ya kemudian balik sini sin 2X untuk 1 per 2 dia adalah sinus dari pi per 6 seperti itu nah dengan gunakan konsep dari pertidaksamaan trigonometri maka di sini 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 sudah sin juga sama juga sin sin berarti nanti jadinya negatif pi per 6 ini kurang dari itu sama dengan 2X kemudian kurang dari itu sama dengan pi per 6 nah kedua ruasnya kita bagi dengan 2 berarti kita proleh X nya ini dia dimulai dari negatif pi per 12 sampai di pi per 12 nah jadi ini adalah nilai dari X nya jadi seperti itu ya yaitu dia dimulai dari negatif pi per 12 sampai di pi per 12 kemudian di sini kita lihat jawabannya sesuai berarti opsi dari E yang ini tetap semangat belajar dan sampai jumpa selamat menikmati